Sembilan puluhan persen kepuasan publik, yang artinya tantangannya tidak sebesar jika di Jakarta. Itulah alasan utama dan dorongan dari Pak Prabowo juga ya. Ingin Jakarta bebas dari kekumuhan, menganggap saya bisa membantu membereskan Jakarta. Oke, sebetulnya apakah memang persoalan yang dipotret oleh seorang Bang Ridwan Kamil ini hanya soal tetap kotanya saja setelah tidak lagi nanti menjadi ibu kota? Atau mungkin sebetulnya bukan itu aja loh alasannya? Oh banyak, memang makanya dalam visi-misi kita ada 70 solusi dan gagasan. Sebanyak itu dengan prinsip yang baik-baik dari Gubernur sebelumnya kita pertahankan dari Pak Ani sampai Pak Ahok, sampai Pak Jokowi, sampai Bang Ali Sadikin. Tapi izinkan kami memberikan solusi-solusi baru sebanyak itu untuk menandakan problem Jakarta banyak sekali. khususnya adalah ekonomi, karena Jakarta kan kota dagang, kota bisnis, cuman kan harus naik kelas dari kota global. Sementara kemiskinan di bawah masih banyak. Jadi nanti kombinasi antara gagasan menaikkan kelas Jakarta kota ekonomi global sambil mengurusi kemiskinan yang masih akut, itu juga bagian yang akan saya berikan atensi. Oke. Nah kita ingat beberapa bulan yang lalu begitu ada Spanduk Besar, Balihu Besar, Kang Emil pakai Ransel, OTW Jakarta gitu. Nah pada dasar itu apakah memang sudah deal begitu dengan sejumlah pihak untuk oke saya akan maju ke Jakarta atau gimmick aja cek ombak pada dasar itu. Bukan gimmick juga, memang saya ada pada saat saya break September 2023, saya kan banyak wira usaha, ada usaha di bidang kuliner, ada usaha di bidang skincare dan lain sebagainya untuk lelaki. Nah itu tuh iklan produk karena launchingnya di Jakarta, maka disebutnya OTW Jakarta. Cuma karena masih hangat pas ke Pilpres, dipasangnya gitu. Disangkanya udah bersiap-siap jadi nyalon di Jakarta. Walaupun memang akhirnya ya sesuai dengan teori OTW tadi. Makanya sekarang saya tidak OTW lagi, sudah hadir di sini, siap mengurusi, mencintai, memberikan solusi buat warga Jakarta. Oke, artinya ini adalah sebuah keputusan baru, bukan ketika ada Spanduk Besar itu ya Kang Emil. Itu belum ada sama sekali. Tapi kalau di Jawa Barat kan mungkin sudah terbaca daerahnya seperti apa, Kang Emil atau Bang Ridwan sudah sangat paham begitu seperti apa, dan pasti dipastikan menang, meskipun memang elektabilitas sampai saat ini survei menunjukkan Bang Ridwan Kamil bersama dengan Pak Suswono masih tetap unggul. Tapi kalau di sana mungkin tidak begitu banyak effortnya. Ya kalau pakai teori matematika begitu, walaupun politik kan bukan matematik ya, kalau di Jabar begitu. Kalau di Jakarta sebenarnya tadi saya tujuh tahun kan jadi staf ahli gubernur di bidang tetap kota arsitektur, artinya saya banyak mengunjungi lokasi-lokasi, memahami, memperbaiki sungai, dan lain sebagainya. Saya banyak bekal untuk menjadi pemimpin Jakarta dengan pengalaman tujuh tahun sebagai staf ahli gubernur. Jadi saya fokus melihat permasalahan itu melalui pengalaman, karena hasil surveinya juga ternyata nomor satu yang dicari yang berpengalaman. Ya sudah saya menawarkan pengalaman tadi kan, tujuh tahun menata dunia global, tujuh tahun jadi staf ahli, kemudian saya lima tahun wali kota, lima tahun gubernur, ngurusin 27 kota kabupaten, 50 juta penduduk lebih besar kan, kurator IKN juga. Mudah-mudahan pengalaman yang banyak ini disukai, diminati, dan diyakini oleh warga Jakarta untuk memilih kita sebagai pemimpin Jakarta di lima tahun ke depan. Oke, isu soal menata Jakarta ini tentu sangat menarik sekali. Isu menata kota Jakarta, begatasi persoalan banjir, persoalan kemiskinan, masalah kesehatan mental juga itu menjadi perhatian dari Bang Ridwan bersama dengan pasangan. Nah, kalau untuk tata kota ini sendiri akan seperti apa? Memikirkan Jakarta ini bagaimana? Apakah harus banyak yang diubah, ada yang harus direlokasi, kemudian pusat bisnisnya di mana, pusat pemerintahnya di mana, itu terpikirkannya seperti apa? Betul, jadi tata kota itu ada yang sifatnya merapihkan, memperbaiki yang ada, ada yang sifatnya membuat kawasan baru, sebagai pusat bisnis baru. Untuk perkampungan-perkampungan yang kumuh, kita akan tata, tidak harus selalu digusur ya, bisa kita rapihkan, bisa kita tata. Dulu zaman gubernur sebelumnya, saya sebagai gubernur Jawa Barat, anggaran renovasi 20 jutaan, kan, dari rumah bilik ke rumah seng, jadi rumah tembok, kan. Di Jakarta 3 kali lipat atau 4 kali lipat, itu juga disiapkan. Kemudian membangun social housing di atas-atas pasar, karena Jakarta ada 140 pasar, lokasinya strategis, tapi belum multifungsi, cuma pusat dagang. Harusnya di bawahnya dagang, di atasnya ada apartemen untuk warga kelas menengah, kan. Nah, yang akan dipush lebih banyak, didorong lebih banyak adalah menghadirkan pusat bisnis tidak di Jakarta Pusat, tapi di utara, di Ancol, misalkan di Barat, di Meruya, kemudian di Selatan, di daerah-daerah tertentu, sehingga warga Jakarta punya banyak pilihan, poinnya. Ketika dia tinggal di Selatan, ternyata ada pusat bisnis baru, kan, seperti SCBD. Maka dia termotivasi melamarnya di situ saja, sehingga kerja dan tempat tinggalnya tidak terlalu jauh. Kalau dia di Barat, kita push di Kelapa Gading, misalkan ya, di Timur, maaf, pusat bisnis, seperti SCBD, sehingga orang Timur tinggal di Kelapa Gading bisa kerja tidak terlalu jauh dari rumah tinggal. Nah, konsep membuat pusat bisnis baru, sambil merapihkan, mempereraskan kekumuhan. Tiga, ekonomi baru, mbak. Jadi, pusat dagang dan bisnis jasa internasional, global. Dua, ekonomi kreatif, konser-konser dibanyakin untuk musik, kota kuliner dibikin destinasi baru, kota digital, kita bikin Jakarta Digital Academy, kan, memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang ketiganya adalah ekonomi pariwisata. Kota tua, keperluan seribu kita sulap nanti, ya. Lala Dubai, jadi harus man-made. Karena di Jakarta kan nggak punya natural resources terlalu banyak. Jadi kayak Palm Jumeirah, ya? Ya, hal-hal begitu akan membuat orang Jakarta weekend, nggak selalu kabur dari Jakarta, kan. Karena catatan saya kan ada 2 juta orang Jakarta tiap weekend keluar Jakarta, kalau sejuta rupiah per trip aja udah 2 triliun, mak. Keluar. Kalikan setahun yang 100 triliun. Nah, ini kita coba uangnya berputar di Jakarta lebih banyak dengan cara membuat destinasi wisata lebih banyak. Nah, itulah kira-kira. Tapi ini menarik juga, Kang, ya. Bang Ridwan. Kerja sesuai dengan domisili. Jakarta Timur kerjalah di Jakarta Timur. Jakarta Selatan kerja di Jakarta Selatan. Jadi nanti untuk mereka yang fresh graduate atau mereka mau ngelamar pekerjaan, apakah nanti jangan-jangan ada sistem zonasi untuk ngelamar pekerjaan? Nggak, kan. Nggak ada. Jadi jangan salah sangka ya. Jangan salah sangka bahwa pergerakan dibatasi sedemikian. Saya hanya memperbanyak peluang pekerjaan di luar Jakarta Pusat. Kebayang ya. Saya ulangi. Saya akan memperbanyak peluang pekerjaan dan kantor-kantornya di luar Jakarta Pusat. Sehingga orang Selatan kalau tetap pengen kerja di Pusat, nggak ada masalah. Tapi saya kasih pilihan dengan insentif-insentif membangun perkantoran di Selatan. Kalau ternyata ini menarik, kan lebih sehat. Biaya kemacetan, transport berkurang. Kalau macet berkurang, stres berkurang. Pendapatan dihemat. Karena orang Indonesia kan terkenal pendapatannya 30% habis buat transport. Negara lain paling hanya 15%, 10%. Kita tuh tinggi banget, Pak. Sehingga sejahteranya agak slow, kan. Nah, dengan konsep memberi pilihan bekerja di dekat rumah. Termasuk nanti gagasan boleh punya usaha di rumah, boleh. Tapi jangan kelas besar ya. Kalau kelas besar kan nanti mengganggu. Kalau kelas medium ke bawah, tuh saya kira boleh. Jadi modal usahanya nggak habis buat sewa tempat usaha di tempat yang benar. Bisa di rumah selama kelasnya kecil menengah ya. Oke, baik. Perbincangan masih akan kita lanjutkan. Termasuk juga, Bang Ridwan Kamil ini yang concern dengan masalah ataupun kesehatan mental. Selengkapnya, sesaat lagi di One on One. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.